Kementerian Perindustrian terus meningkatkan ekonomi syariah di tanah air dengan membuat sejumlah program peningkatan industri halal. Hal ini guna memanfaatkan potensi pengeluaran umat muslim Indonesia yang mencapai 281 miliar dolar Amerika Serikat diperkirakan pada tahun 2025. Pusai dihantam pandemi COVID-19, sektor ekonomi syariah di tanah air terus mengalami pertumbuhan. Bahkan dinar standar memperkirakan total pengeluaran umat muslim global pada tahun ini diperkirakan naik 9% di sektor real ekonomi syariah. Seperti sektor makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetika, farmasi, media, rekreasi hingga travel. Belet peluang yang besar Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk meningkatkan industri halal di tanah air dengan sejumlah langkah mulai dari penguatan infrastruktur industri halal, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kerjasama internasional, perluasan akses pasar hingga pengakuan sertifikasi halal nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, pihaknya juga tengah menyusun master plan pengembangan industri halal Indonesia hingga menargetkan 1.050 industri halal baru di akhir tahun 2022. Walaupun COVID-19, ketika COVID-19 masih kita hadapi secara serius dan berat, tapi yang mengembirakan adalah, dan ini challenge, challenge kenapa kita dorong Indonesia halal, yaitu pertumbuhan dari ekonomi syariah, baik di Indonesia maupun global, itu meningkat. Selain itu, Kemen Perin juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui Indonesia Halal Industry Award untuk memajukan sektor industri halal Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Terlebih lagi, pasar nasional juga dipandang memiliki pasar yang baik, dimana pada tahun 2025, pengeluaran umat muslim tanah air diprediksi mencapai 281 miliar dolar. Bahkan, Bank Indonesia memprediksi ekonomi syariah dapat berkontribusi sebesar 5,1 miliar dolar Amerika terhadap PDB Nasional melalui ekspor produk halal. Dari Jakarta, di Firmansyah, IDX Channel. Dan pemirsa Presiden Jokowi sudah menyatakan penurunan pandemi COVID-19 di Indonesia dan menuju ke arah bebas dari pandemi pemirsa. Tentunya ini adalah kabar baik, tapi ada ancaman lain yang dinilai mengintai Indonesia, yaitu inflasi yang tinggi. Ulasannya kami hadirkan, usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih.